oke selamat datang di petamax7.com channel ini adalah video opini atau unek-unek misalkan saya punya honda vario 160 khususnya varian yang cbs oke ini yang bakal saya modifikasi pertama adalah yang paling pertama karena versi cbs ini remnya rada kurang ya agak slow itu agak ya ya pakem tapi lama itu kan praktis saya mau upgrade rim depan bisa pakai bisa pakai cakram lebih lebar punya honda rivo absolute ya lebih lebar standarnya 19 cm menjadi 22 cm kan lumayan tuh lebih lebar ataupun merek lain seperti kitako terus PSM terus RCB kalau ada pokoknya merek-merek yang sudah peken lah untuk piringan cakram tapi kalau pemisah aliran standar ya ya bisa honda rivo tapi modifikasi untuk bracket ini bracket kaliper karena dia lebih lebar tambahan ya misalkan belum ada budget untuk ganti ini kaliper ya misalkan pengen ganti apa cakram yang lebih lebar yaitu honda rivo lebih lebar terus tetap pakai ini pakai kalipernya atau kicok itu bisa upgrade tanpa streamnya ya banyak kok ada ada merek elik ada merek hitona ininya gantilah yang mungkin lebih nge-grip ya untuk komponen atau komponen geseknya seperti itu bisa pakai hitona walaupun elik kalau ada merek lain nanti saya sarankan ya entah rcb atau apa sip terus misalkan mempunyai uang lebih ya tentu sekalian aku mau ini ganti kaliper ya sekalian aja Samurai Samurai 2 pistol itu pasti lebih mantap ataupun merek lainnya seperti kitako rcb ya kan bebaslah yang jelas upgrade rim depan ganti selang rim ganti beded steel bisa pakai merek hell kalau banyak uang ya ataupun merek merek lain seperti kitako terus tdr sebanyaklah cakram juga bisa tdr terus karena kalau ganti kaliper tentu ganti master rim depannya jadi master depan ini standarnya adalah 11mm tentu kurang ya kalau untuk kaliper 2 piston harus upgrade entah itu pakai master rim depan honda cp 150r yang 12,7 atau setengah inci ataupun sekalian aja Samurai ya Samurai yang 11mm ya kalau Samurai bisa 11mm udah cukup tapi yang versi Samurai handle nya lebih panjang oke lanjut untuk modifikasi selanjutnya jika saya punya Honda vario 160cps terus adalah ganti businya ganti busi pakai eridium ya seperti itu biar lebih enak lagi terus upgrade selanjutnya adalah saya mau ganti suspensi belakang ganti suspensi belakang yang ada tabung piggyback nya sekalian bisa setting preload kalau bisa ya pilot maupun kalau ada uang lebih bisa compression maupun ribbon sekalian ganti ini ganti suspensi belakang terus kalau saya punya uang lagi tentu saya mau upgrade ban belakang ini banyak udah enak nih RC ini SCT 007 ya nih SCT 007 merek Jepang punya terus ukurannya di 120x70 ring 14 nih ya 14 ingat nggak ada kode R nya berarti ini adalah bahan bias terus MC ya alias motorcycle terus kenapa harus ganti ya bagiku ini standard banget ya cuma ukuran 120 mau tak gedein ke sekalian 130 ya naik satu step bebas ya kalau ada IRC ya kalau enak ya nggak papa Maxis juga boleh silahkan ataupun merek merek lain sesuai dengan preferensi masing-masing kita lanjut misalkan saya punya Honda baru-baru 160 upgrade apalagi mas ya saya upgrade handgrip adik saya akan ganti handgrip nya ini entah pakai Givi atau Haris ariete pokoknya upgrade lah ataupun rcb tau kok ada tapi katanya sepatu habisnya maklum ya soft ya empuk ganti ini ganti apa handgrip terjangkau terus tentu saya akan ganti ini jalustang sama deh karena ini motornya nggak ada jalustangnya ini plastik lagi seharusnya ganti jalustangnya lebih berat biar kesaran mesin saat itu dia lebih berkurang Oke lebih nyaman untuk berkendara dan udah itu aja mengenai misalkan saya punya Honda Vario 160 CPS mau modifikasi apa sejauh itu cuma itu ya cuma yang paling minta tekankan itu remnya ya karena remnya ini rem scoopy ya bro rem scoopy rem bit dikasih motor sekenceng ini ya aku pengennya upgrade mas band depan upgrade nggak kalau mau upgrade silahkan kalau enggak ya nggak apa-apa karena bandnya sudah cukup enak cuma bagiku yang belakang standard banget ya kurang besar kurang lebar itu terus mungkin pemisah juga mau upgrade klaxon juga boleh biar lebih lantang lebih enak dualtune lebih sip dan semoga kedepannya akan ada modifikasi atau yang jual ini di dalam kan ada PCB PCB untuk lampu ya panel lampu dia kayak standard banget lah lampu dekatnya itu kurang bertenaga semoga ke depannya ada yang jual upgrade lampu depan upgrade PCB nya upgrade panel nya atau upgrade modul nya biar lebih terang lagi untuk khusus lampu dekat ya kalau lampu jauhnya sudah terang ada cuma lampu dekatnya waduh kurang fokus standar banget lah untuk malam ya ini cuma standar kurang bertenaga bagiku nggak tahu bagi matamu bisa karena mata saya cukup karena mata saya udah minus Oke itu aja yang bisa saya ceritakan terkait jika saya punya Honda Vario 160 Oh iya lupa satu ganti anginnya ya pakai yang nitrogen udah itu aja oke itu aja yang bisa saya ceritakan jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam miximania dan sampai jumpa di video selanjutnya salam miximania sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax